Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjamin sejumlah jalan non-tol dalam kondisi baik saat alus mudik 2018. Dengan ini, masyarakat memiliki jalur alternatif ketika terjadi kemacetan di jalan tol. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pihaknya bersama instansi terkait telah meninjau sejumlah lokasi yang menjadi titik keramaian mudik. Menurut Basuki, jalan-jalan tersebut sudah rampung 90% dan dapat digunakan pada musim mudik 2018. Basuki memastikan salah satu kawasan paling ramai saat mudik yakni jalur Pantura sepanjang 1.400 km dalam keadaan baik. Tentang prasarana dan sarana, kami kemarin sudah cek terakhir dengan Pak Menhub dan Pak Kakor Lantas dengan Ibu Dirut Pertamina. Jadi kalau keseluruhan di Indonesia ini, jalan nasional sudah 90%, kondisi mantapnya sudah lebih dari 90%. Baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kalau yang mudik ini kan pasti karena mau 60% penduduk ada di Jawa. Jadi Jawa, terutama dari Jakarta ke Jawa Tengah. Ada jalan Pantura sepanjang 1.400 km kira-kira. Ada jalan tengah, ada jalur Pansela, Panta Selatan yang juga sekitar 1.300an km. Kondisinya bagus semua. Terima kasih telah menonton!